Pemirsa pemimpin gereja katolik sedunia, Paus Franciscus tiba di tanah air pada selasa siang. Paus Franciscus dijadwalkan berada di Indonesia hingga 6 September mendatang. Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, menggunakan pesawat komersil dari maskapai Alitalia pada selasa siang. Menggunakan kursi roda, Paus turun dari pesawat dan disambut pemerintah yang diwakili Menteri Agama serta perwakilan Fatikan di Indonesia. Dari Bandara, Paus menggunakan kendaraan jenis minibus dan dikawal ketat menuju kedutaan besar Fatikan di Jakarta Pusat. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antariman. Karena dialog antariman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfeit Dialog. Kedatangan Paus juga disambut antusias oleh warga. Seorang suster bahkan menangis haru ketika melihat Paus Prasiskus menyapa dari dalam mobil saat melintas di Bundaran HI. Jadi di belakang begitu lewat ketika ada ya, memberikan salaman da, FIFA POP, FIFA POP, FIFA Padre ya, FIFA Padre, itu artinya hidup Bapak, itu ada rasa bangga sekali, bangga terharu dan saya bangga dengan Indonesia ya. Maksudnya negara Indonesia negara yang terbesar muslim di dunia, tapi begitu sukacita menerima pemimpin agama katolik, pemimpin kami di tempat ini. Paus Prasiskus dicatulkan berada di Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 September 2024. Pusat dari Indonesia, Paus akan melawat ke negara-negara lain seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Tim AY News melaporkan. Tim AY News melaporkan.